Meningkatnya jumlah penderita demam berdarah yang menjalani perawatan di RSUD Mangusada Badung, kegiatan fogging atau pengasapan gencar dilakukan menyasar permukiman padat penduduk di wilayah Kelurahan Bonoang, Kota Selatan. Masyarakat juga diimbau untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, agar bebas dari genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya jentik nyamuk. Meningkatnya jumlah pasien DBD yang menjalani perawatan di RSUD Mangusada Badung, yang hingga akhir Januari ini telah mencapai puluhan kasus, menjadi perhatian jajaran Partai Perindo Kabupaten Badung. Upaya menekan meluasnya kasus demam berdarah ini, kader perindo pun gencar menggelar fogging atau pengasapan di sejumlah wilayah permukiman padat penduduk, salah satunya di lingkungan Mumbul, Kelurahan Benua, Kota Selatan, dengan menurunkan dua tim. Di Prakarsai, Caleg Dapil 4, Kota Selatan sekaligus Ketua Umum DPD Partai Perindo Kabupaten Badung, selain para relawan, kegiatan fogging juga diikuti sejumlah caleg perindo dan masyarakat sekitar. Pengasapan sendiri dimaksudkan untuk memberantas nyamuk dewasa pembawa virus DBD, yang dilakukan sebagai langkah awal untuk memutus mata rantai perkembang biakan nyamuk demam berdarah. Pengasapan ini kita lakukan yang pertama memang mengantisipasi begitu banyak merebaknya masyarakat kita kena demam berdarah. Yang kedua adalah memang ini permintaan dari masyarakat untuk melakukan fogging di masing-masing perumahannya. Adanya kegiatan fogging ini juga mendapat sambutan positif warga yang berharap kegiatan ini dapat rutin dilakukan setiap bulan. Selain melakukan fogging, masyarakat juga diimbau agar selalu menjaga kebersihan lingkungan, termasuk membersihkan genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes Agepti, serta tidak menggantung pakaian terlalu banyak karena nyamuk DBD senang dengan bau keringat manusia. Dari Ikute Selatan Badung, Bagus Alit Ainus melaporkan.